Ya, kata Pak Jance Mumek tadi kan, Yesus, dia yang paling pertama kali dia bilang, Yesus mengucapkan kalimat sahadat, bahwa Tuhan kita itu Allah yang Esa. Nah, Pak Jance Mumek lupa, kalau di Muslim itu ada dua kalimat sahadat, di mana kalimat keduanya itu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya, kapan Yesus bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sementara Yesus lahir di abad 1? Oke, saya jawab, saya jawab, saya jawab, saya jawab, saya jawab, langsung jawab, saya jawab, langsung jawab, saya jawab, langsung jawab, itu sahadat jina di zaman Yesus sebagai utusan, sebagai Rasul. Jadi, cuma ada dua pengakuan yang tidak bisa dibantah di situ. Pertama, Allah yang Esa satu-satunya, yang kedua, utusan pada saat itu disebut Rasul, siapa dia itu? Yesus Kristus, saya tidak menyinggung. Kalau Anda jadi artis gitu, kadang-kadang mereka bisa menggunakan hal-hal atau cara-cara aneh demi mendapatkan peran, mendapatkan job ya, termasuk menemani produser lah, sponsor lah, dan sebagainya. Dan itu bertentangan dengan Islam. Anda tidak bisa ya, mengatakan Anda Muslim yang benar, tetapi Anda menggunakan baju yang aneh-aneh, baju yang kurang bahan, terus Anda malam-malam temani orang, sampai minum alkohol. Itu sudah dosa yang besar. Di Islam itu tidak bisa, tidak diakomodir. Tetapi agama di luar Islam kan bisa, jadi mau tidak mau ya pindahlah, itu salah satu tantangan yang terjadi zaman now. Ada orang memilih popularitas, memilih kekayaan duniawi, ya itu urusan dia lah, itu hak dia ya. Itu hak dia, bukan hak kita. Untuk mengatur mereka. Jadi kalau ada artis mau mortad, ya, gara-gara di Islam itu susah, gitu kan, gak boleh ini, gak boleh itu, ya silahkan. Ya memang yang di luar ini lebih menarik gitu. Oke, Assalamualaikum buat Evangelist Jonathan Nanda. Mungkin mengalir ada yang menambahin, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Wahai orang-orang beriman, jika ada di antara kalian yang murtad dari ajaran Allah, maka Allah akan mendatangkan pengganti kaum yang lebih baik dari kalian. Yang ciri-ciri mereka, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. A'izzatin al-kafirin, mereka tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Wa'azillatin al-al-mu'minin, dan lemah lembut kepada orang-orang beriman. Mereka berjuang di jalan Allah. Dan ciri terakhir yang paling penting, Dan mereka tidak pernah gentar dan takut terhadap celaan para pencela. Ayat ini menunjukkan bahwa memang sudah sunatullah, bahwa Islam itu seperti antibiotik, yang mana antibiotik itu bekerja untuk membunuh kuman dan bakteri serta virus di dalam tubuh. Maka virus kuman dan bakteri itu akan segera hancur lebur, terpaksa keluar dari tubuh Islam, karena antibiotik Islam yang kuat itu. Maka yang keluar dari Islam, masa kita pastikan adalah kuman, virus, dan bakteri. Dan yang dihasilkan dari antibiotik itu adalah antibody yang kuat. Maka ketika kita lihat gelombang yang masuk pengganti orang-orang murtad ini, tidak kaleng-kaleng seperti pendeta dan cemumek. para pemikir, ilmuwan, tokoh-tokoh besar, orang-orang yang datang dari latar belakang yang tidak kaleng-kaleng. Tetapi yang keluar dari Islam rata-rata, memang kuman, bakteri, dan kelas virus. Itu kalau kita mau bikin perbandingan, teman-teman. Dan itu sunatullah. Allah sudah menubuatkan dalam Al-Quran, peristiwa ini jauh hari, bahwa yang keluar adalah virus dan bakteri, yang datang adalah antibody yang kuat. Yang kedua, kasus PKI tersebut benar sekali. Saya nonton full itu dokumenter yang sungat luar biasa. Dan faktanya, para pengikut atau simpatisan PKI yang akhirnya diambil alih oleh katolik di masa itu adalah muslim abangan, yang notabene adalah kejauhan, bukan praktisi Islam, orang-orang jauh dari Islam pada tataran kehidupan sebelumnya. Maka ketika mereka didekati oleh para misionaris, diambil hati mereka, ketika mereka dikucilkan, ketika mereka dipersekusi oleh negara di era 75-an tersebut, muncul para misionaris. Dan akhirnya mereka, dengan serta-merta, bergabung atau pindah haluan kepada Kristen. Jadi, ya itulah, kelas yang murtad itu, apakah pengungsi atau para residivis PKI, ataupun, seperti saya katakan tadi, kelas virus, bakteri dan kuman. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Onirifah. Kalau kita bicara, contohnya, salah satu murtadin kebanggaan teman-teman kita sebelah, yaitu, Saipudin Birahi. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu lah, kualitas Saipudin Birahi, seperti apa. Dia murtad, karena dia bilang, di Islam itu sedih. Nggak bisa kaya. Udah nggak bisa kaya, harus sholat, harus puasa, repot. Enakan di sebelah. Dikasih mobil, dikasih rumah, ya. Kasih, 3-4-0 ada nggak, Jul? Kalau ada Bang Nandar, jangan singgung-singgung, Saipudin. Karena ada Nandar lah, aku singgung nih. Jul, ya, mau berangkat, Jul. Iya, kenapa nunggu nih? Mau berangkat kuliah, biasa. Ngomong berangkat kuliah, ini Uni Rifah juga, bagi teman-teman, dari sebelah, terbuka untuk dimortakan. Tiga pajero, kuliah rumah. Kustom pun kuliah. Kustom itu, les menjahit, bukan kuliah. Ya Allah. Kuliah, saya, Pak Jero-nya dua, rumahnya tiga, gaji 15 juta sebulan. 15 juta sebulan. Jadi, Uni Rifah siap dibaptis. Kalau ada yang mau memberikan tiga pajero, dua rumah, dan juga pekerjaan dengan gaji tinggi. Demi kau, Jul, nanti. Apa? Lu yang bilang kemarin. Betul nanti, buh pulau orang-orang kau. Udah, gak ada penonton, kalau yang bilang iya. Jul, semua itu Julius ya, Jangan percaya sama Julius, tadi bilang, si Julius sama Pak Neplos, kalian jangan percayalah, orang-orang ini, semuanya tuh, tapi aku pula, aku pula yang ngomong lu, padahal lu, siap dimurtadkan, dibilang. Tukan jangan ngomong gitu deh, udah berangkat dulu, Jul. Oke, oke, hati-hati-hati, Tapi cuma yang pameran sama kau Jul, enak kalau udah bisa jalan-jalan, Jul. Udah turun-turun kau salah, ya silahkan evangelisional nantar. Assalamualaikum, apa Jul? Loh, kita lagi bahas nih, orang udah pada mualaf tuh, kemarin aja berapa, kemarin tiga ya, yang mualaf ya, dari tiktok. Itu gimana nih, para polikardusnya, masa gak panas? Masa, masa, begitu saja menerima, harusnya kalian memproduksi murtadin odong-odong juga dong, gantikan, Yusuf Manubulu tuh. Ini sejak, Yusuf Manubulu tuh, yang gituan udah gak laku, udah tinggal yang kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor, itu udah gak laku kayak gituan. Ya dia ubahlah, dia datang dari udara gitu, pakai baju pilot, atau apa kayak gitu, atau astronot, kan bisa ganti-ganti tema. Ini gimana sih, kok gak ada lagi murtadin odong-odong ya, kita jadi gak terhibur nih. ini siap lagi, kehilangan lapar nih, yang teman-teman tadi. Ini apa-apa lagi gak ada. Oke, silahkan, Luan Afiri, kamu mau tangkapi, silahkan. Ya, kata Pak Jance Mumek tadi kan, Yesus, dia yang paling pertama kali dia bilang, Yesus mengucapkan kalimat sahadat, bahwa, Tuhan kita itu, Allah yang Esa. Nah, Pak Jance Mumek lupa, kalau di Muslim itu, ada dua kalimat sahadat, di mana kalimat keduanya itu, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya, kapan Yesus bersaksi, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sementara Yesus lahir di abad 1. Nah, Muhammad lahir, 600 tahun kemudian. Berarti Pak Jance Mumek ini, mencomoh sebagian, tapi sebagiannya lagi, dia tidak terangkan. Oke, saya jawab, saya jawab, saya jawab, sudah, sudah, sudah dimasukkan Anda, saya jawab, langsung jawab, saya jawab. Ya. Itu, sahadat jina di zaman, Yesus sebagai utusan, sebagai Rasul. Jadi, cuma ada dua, pengakuan, yang tidak bisa dibantah di situ. Pertama, Allah yang Esa satu-satunya, yang kedua, utusan pada saat itu, disebut Rasul. Siapa dia itu? Yesus Kristus, saya tidak menyinggung. Muhammad, Muhammad nanti kemudian, yang dimaksudkan di, Joannes fasal 17 ayat 3 itu, Allah satu-satunya, dan ada, utusan, Rasul, yaitu Yesus. Pengertian utusan itu, dalam bahasa Arab, adalah Rasul. Mengerti? Jadi di situ, di zaman itu, di zaman itu belum ada, belum ada, Muhammad, tidak mungkin disebutkan, Muhammad utusan Allah, tetapi, Yesus mengakui bahwa, dia adalah utusan, atau Rasul. Ya. Merti kau, Nafiri, kapan mau bertobat, Nafiri? Ya, kapan malam? Tinggal, Nafiri. Ya, saya tambahkan ya, saya tambahkan, Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10, ayatnya yang ke-16, bagian B. Aku akan menaruh hukumku, di dalam hati mereka, dan menuliskannya, dalam akal budi mereka. Jadi hukum termasuk Torah, dan yang lain, ditaruh di dalam hati, dan ditulis dalam akal budi manusia. Nah, pada saat Al-Quran itu diturunkan, gena belanur wadini, bahwa sesungguhnya hukum itu, taruh di dalam hati, dan ditulis dalam akal budi. Apa artinya ditulis dalam akal budi? Ya, artinya itu diafal. Satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini, yang dapat diafal, dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Mantap, pada akhirnya ini. Bang Nandar, tolong dulu nih Nafiri nih, di blender atau di apain kek? Atau, Nafiri, lu mau ke depan Bang Ali nggak? Di Aceh. Sekalian jalan-jalan, lu nanti disitu lu diajarkan lah, selama sebulan. Mana tahu, bisa terbuka akal kamu, setelah meninggalkan makan babi. Bahwa dia, memang bang, bangunin, bahaya. Ini orang Aceh, juga. Assalamualaikum semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Nafiri ini kan suka minum amir, nanti kena cambuk di Aceh gimana itu. Ya, kan dia nggak bawa, mau gimana, nggak bisa dia kan. Ya, mungkin setelah satu bulan terpisah dari yang di Tuhan, otaknya itu bisa terbuka. Kalau sekarang ini kan, kelemahan dia itu, gara-gara itu. Kita ajarin hari ini, nanti malam minum, makan yang aneh-aneh, tertutup lagi otak dia. Gitu-gitu aja, mau sampai kapan, Nafiri? tapi kalau kamu nggak kena lagi tua, nggak kena lagi alkohol, dalam waktu tertentu, selama berada di Aceh, kamu akan waras itu, Insya Allah. Tiap hari dengar azan, lihat orang sholat berjamaah, itu akan menimbulkan benih-benih hidayah itu dalam hati kamu. Ya udah, kesini aja, saya tampung nanti disini. Ya, gimana Nafiri? Kalau nggak punya kerjaan, saya bekerjakan di restoran saya, aman. Satu bulan aja, kita tes. Boleh. Asal setiap hari, saya makan babi menunya. Udah dibilang, tinggalkan makanan yang membuat otakmu tertutup, ini entah apa lagi. Udah dikasih fasilitas, dikasih kerja, minta babi, dasar otak. Kacau kali. Oke, Pak Ganko, saya langsung lompat aja, saya langsung lompat aja, ke rukun Islam yang ke-6, Pak Janci. Kapan Yesus naik haji, mutar-mutarin Ka'bah, Hajar Aswati Um? Astagfirullah. Tidak ada 5, mana ada rukun Islam ada 6. Kau lah. Ya, kasih Bang Nandar, Bang Nandar jelasin masalah, Nek Haji. Silakan. Bahkan, Buri Tawayu saja mengakui, bahwa Yesus naik haji loh, datang kamu, entah siapa, kelas-kelas kerocok, ngomong tahap, Bapak. Silakan, Bang Nandar. Pak Janci Mumek dulu, Pak Janci Mumek dulu, Pak Janci Mumek dulu, Oh ya, silakan. Kapan Yesus naik haji, mutarin Ka'bah, cium Hajar Aswati. Coba, Nafiri baca, Mas Mur 26, ayat ke-6 coba. Ya, coba Pak Janci Mumek, jelaskan dulu. Coba, coba buka Mas Mur, pasal 26, ayat ke-6 coba. Ya, kita dengar dari Pak Janci Mumek dulu. Iya, itu bahkan, siapa ya kemarin, saya lihat Viti siapa itu, kalau nggak salah, Bible versi 19, awal gitu, 1900-an awal itu, masih ada kata, Kak Ambah itu, dalam Bible. Untuk menerjemahkan, medsuki, jadi diterjemahkan, kepada kata Ka'bah ya ke? Iya, iya, kapan Pak Janci, Yesus naik haji, mutarin Ka'bah, yum Hajar Aswati. Memang, pada, Mas Mur, pasal, 80-an, 4-6, seperti saya telah bacakan tadi, berbagi Allah, manusia yang kekuatannya, di dalam engkau, yang berhasat, mengadakan, siarah, ya, kata siarah disini, berkunjung, berkunjung, bahasa Arabnya, umbroh, nah, perlu diketahui, zamannya, Muhammad beda dengan, zamannya, Yesus Kristus, kalau zamannya, Yesus Kristus, pengertian, dia, berkunjung, kebaik Allah, dia, selain, menghormati Allah, dia juga, memberikan korbah, memberikan pengajaran, dia sejak usia, 12 tahun, dia, sementara mengajar, pada, baik Allah, disana disebut, baik Allah, jadi, kata, siarah, itu, umbroh, jadi, sebelum, Muhammad Adhan, dia sudah, sudah berkunjung, itu, umbroh, ke, baik Allah, ya, tapi, jangan samakan, di jamannya Islam, pada saat itu, belum ada Islam, kecuali orangnya, orangnya yang, taat, setia kepada Allah, tetapi, perhatikannya itu, dalam, penjaman, sedikit berbeda, karena, beda jaman, beda aturan, gitu, dengan jelas, Yesus, pernah, mengunjungi, tempat ibadah, silahkan, lanjut, evangelisku, Jonathan Nandar, saya, emang lagi, sibuk, kojul, aku, nyimak aja dulu ya, cepat boleh, boleh saja, oke, 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 aku kasih dengar lah, karena, kalau open game video, kena ini, kena mati pula, nanti dari tiktoknya, ini, aku kasih dengar, ini, pernyataan, buritawayu ya, kalau kamu mau banta, ya, itu urusan kamu lah, ya, si Lord Afiri, bahkan, buritawayu aja, mengatakan bahwa, negeri, oke, bahasa yang digunakan, orang-orang Yahudi, mengikuti, adat istiadat, orang-orang Yahudi, dan kita baca ayatnya ya, Lukas 2, ayat 42, ketika, Yesus berumur, 12 tahun, pedilah, mereka, bikin salem, seperti yang, bazim, pada hari lain, bahasa Indonesia, menyatakan, pergilah, mereka, ke Yerusalem, nah, kalau Anda membaca, dari, naskah bahasa, aslinya, ya, itu ditulis, mereka, berjalan, naik, anabaton, jadi naik, jadi, kalau, pergi ke Yerusalem, itu naik, kenapa kok naik, karena memang, geografisnya, kota Yerusalem, itu ada di, atas bukit, atas gunung, gunung apa, gunung Sion, ya, apakah, kalau pergi ke Yerusalem, identik dengan, kata, naik, aliyah, ya, faya alu, faya alu, atau, aliyah, jadi, mereka, aliyah, ke, Yerusalem, untuk apa, beraliyah, ke Yerusalem, untuk, berhak, berhaj, atau bahasa, Arabnya itu, berhaj, jadi, kalau saya bilang, berhak, atau berhaj, itu, mirip dengan, kata bahasa Indonesia, apa, kiri-kiri, haji, yes, ya, kalau Anda ditanya, kapan, Yesus naik haji, Anda tahu, umur 12, karena apa, naik haji, untuk apa, naik ke Yerusalem, untuk berhaj, berhaj, ya, jadi, bahasa Ibraninya, aliyah, oke, jelas ya, Bob, oke, jelas ya, si Nafiri, bahkan, Buritawahyu juga mengakui, bahwa Yesus naik haji, datang kamu, entah dari mana-mana, dan teman-teman Kristen, odong-odong lainnya, ini, ngomong ngalur ngidul, gitu, yang gak ngerti apapun, gitu, kamu harus tahu dulu, arti kata naik haji, itu apa, apapun pintar, apa, ini dibawa ada yang belum waras, kayaknya, Yesus naik haji, wek, 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 lu ngarang semua, lu, itu yang ngomong, Buritawahyu, pengajar, lu, kalian siapa, pendeta kalian siapa, pendeta kalian tuh, gak ngerti apa-apa, kecuali terima doktrin, kalau Buritawahyu, ngecek kebenaran, ya, udah beda kelas, masa kalian bandingkan pendeta kalian, sama Buritawahyu, selamat siang, selamat siang, ya, selamat siang, silahkan bang, kajam, shalom, shalom, boleh saya tanggapi, boleh, boleh, yang penting jangan aneh-aneh, yuk, enggak, saya gak pernah aneh-aneh, tanya apa pendeta danceh, nah siap, oke, karena ada tadi banyak polikardus di sini, entah, jadi, ketika teman-teman mengklaim bahwa, Ibu Ritawahyu yang ngomong, yang mengklaim bukan kami Pak, Ibu Ritawahyu yang ngomong, iya benar, maksud narasinya kan lari ke Ibu Ritawahyu, saya sepakat dengan Ibu Ritawahyu, dan kalau teman-teman sepakat dengan Ibu Ritawahyu, maka teman-teman juga harus sepakat bahwa, Islam adalah bidat Kristen, hehehe, iya kan, karena Kristen lahir lebih dulu, dan kemudian berkembang Kristen Ortodoks, yang kemudian lahirlah Kristen Kristen di Timur Tengah, dan itu mulai diadopsi oleh umat Islam pada awal, kerasulan Nabi Muhammad, oke, udah? saya suka topik ini nih, udah bang Kacep, atau ada lagi? kembali diskusi, saya bahas bersama, oke, siapa mau jawab? siapa mau jawab Dulan? silakan Pak Pendeta, saya tambahkan, sehubungan dengan saya sebutkan tadi, kata bersyarah itu, diterjamahkan umroh, lalu, di usia 12 tahun, sebetulnya, Yesus dan, orang tuanya mereka lewat, lalu mereka masuk ke, baik Allah khususnya, Yesus, sedangkan orang tuanya terus, Yesus, kata keren, hat, atau berkunjung, kata hat, atau haji itu berkunjung, jadi, Yesus masuk, hat, artinya berkunjung, masuk ke, tempat, baik Allah, berdialog dengan para tua-tua, jadi, kita mainkan, kata dan pengertian bahasanya, Yesus berkunjung, Yesus berhaji, ya, dan itu, diakui oleh para pakar, bukan sekedar, Yesus, berada di sana, tapi, dia dalam suasana doa, karena, Yesus menghormati, baik Allah, ya berdoa, dan berdialog dengan para pakar, para pakar, imam, keheranan, ada, tanya jawab, bermacam-macam, pertanyaan yang sulit, hanya dijawab oleh, Yesus pada saat itu, pada saat dia berhad, sekali lagi, berhad, artinya, berkunjung, berhad, atau berhaji, hat adalah berkunjung, haji seorang pengunjung, jadi, Yesus salah satu, pengunjung baik Allah, tapi, benda baik Allah zaman sekarang, ada di Mekah, tapi baik Allah dahulu, masih tetap, di, tempat, Raja Salomo, bangun baik Allah, oke, silahkan, oke, silahkan mengali, oke, bicara, sebuah konsep original, ya, yang, merupakan tema kesukaan saya, ya, kalau, saya asumsikan, ya silahkan dibantah, bahwa juga, doktrin, atau sebuah pengajaran, menjadikan Tuhan, menjadi manusia, atau menjadi ciptaan, itu juga tidak original, datang dari Kristen, wahai kanjeng, karena, itu adalah lebih dahulu, dibawa, oleh, penyembah pagan, masa lalu, dalam, eh, pagan, Mesir kuno, Tuhan jadi Osiris, dalam pagan, Persia kuno, Tuhan jadi Baruch, dalam pagan, Hindu kuno, Tuhan jadi Krishna, jadi bukan Kristen, pertama sekali, memperkenalkan, Tuhan yang transcendent, beriman yang jadi manusia, berarti, Anda ini, bidat pagan, kalau kita mau bidat-bidatin nih, Anda itu, bidat pagan, bahkan, narasinya sama, Tuhan untuk, menjadi manusia, menghapus dosa, sama, Osiris, Krishna, Baruch, Mitra, datang untuk menghapus dosa, dan mereka juga, mati, untuk menghapus dosa, yang lebih naasnya lagi, Tuhan yang, mati di salib, juga bukan Kristen, yang pertama sekali, Krishna, lebih dahulu, dinarasikan, mati di salib, dan bangkit, di hari ketiga, kok duluan Krishna, daripada kalian, Anda itu, bidatnya Krishna, silakan, oke, mungkin aku tambahin sedikit aja ya, karena gini, kalau kita bicara, buritawayu, Anda bilang, oh harus terima semua, enggak bisa dong, buritawayu itu Kristen coy, kalau dia sudah menerima, kebenaran Islam, sudah mu'alaf dia, ya masalahnya, sepenipu-penipunya orang pun, tentu saja, ada beberapa hal, yang dia jujur, contoh nih, kita bilang penipu terbesar, zaman now, misalnya si Nafiri ini penipu, ada beberapa kalimat Nafiri, tentu saja jujur gitu kan, saat misalnya dia bilang, masak Indomie itu yang enak, misalnya harus pakai air, jangan kamu masak, pakai arang, atau pakai, mungkin harus dikukus gitu, enggak gitu, jadi, statement buritawayu, yang memang, berdasarkan, ya literasi itu kita terima, tapi kalau berdasarkan iman, ya tentu saja kita tolak, karena iman itu subjektif, ya iman itu kan subjektif, kenapa dia mengimani Kristen, sebagai Tuhannya, ya itu perasaan dia, ya itu subjektif, dia melihat sosok Yesus, sebagai Tuhan dia, nggak ada literasinya, kan gitu, nggak ada literasi, yang bisa membenarkan, bahwa Yesus itu, pencipta alam semesta, kecuali, ada tulisan nih, di bumi ini ya, ada tulisan ini, di cipta, selamat menikmati, 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 selamat menikmati,